Ruang tidur anak perempuan ukuran 2x3 meter Menciptakan kamar tidur anak perempuan berukuran 2x3 meter bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan pemilihan furnitur dan dekorasi yang tepat, ruang kecil ini dapat menjadi tempat yang nyaman dan estetik. Berikut ini adalah salah satu inspirasi desain kamar tidur anak perempuan berukuran mungil 2x3 meter dengan 7 elemen desain utama sebagai berikut. Satu rangka tempat tidur berbentuk rumah Tempat tidur dengan rangka kayu berbentuk rumah adalah pilihan menarik untuk kamar anak perempuan. Selain fungsional, desain ini memberikan kesan lucu dan hangat. Tempat tidur yang rendah juga aman bagi anak-anak karena mudah diakses tanpa tangga atau risiko jatuh yang tinggi. Warna kayu natural pada rangka ini selaras dengan keseluruhan tema warna netral dan lembut di kamar. Dua warna lembut dan pola polkadot Dinding kamar menggunakan pola polkadot dengan warna pastel yang lembut, seperti krem dan pink muda. Pola ini memberikan kesan ceria tanpa membuat ruangan terasa sempit. Warna pastel ini sangat cocok untuk anak perempuan, menciptakan suasana tenang yang mendukung kenyamanan tidur. 3. Sentuhan dekorasi dinding Di dinding, terdapat beberapa figura yang berisi ilustrasi kupu-kupu, menambahkan elemen dekoratif yang sesuai untuk anak-anak. Gambar-gambar ini menambah daya tarik visual tanpa membuat ruangan tampak penuh. Penggunaan figura kayu senada dengan warna tempat tidur juga menciptakan harmoni visual yang apik. 4. Area belajar mini Kamar ini dilengkapi meja dan kursi kecil untuk anak belajar atau menggambar. Area belajar ini ditempatkan di sudut ruangan yang dilengkapi rak dinding untuk menyimpan buku. Rak dinding kayu berdesain minimalis ini sangat praktis dan membantu memaksimalkan penggunaan ruang tanpa memakan banyak tempat. 5. Pencahayaan yang tepat Cahaya alami dari jendela besar membantu membuat kamar tampak lebih luas dan cerah. Gorden tipis berwarna putih dipasang untuk menghalangi sinar matahari yang terlalu terik, tetapi tetap memungkinkan cahaya masuk. Pencahayaan yang tepat ini sangat penting untuk memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. 6. Lemari penyimpanan Di sudut lain terdapat lemari kecil berwarna krem untuk menyimpan pakaian dan barang-barang anak. Lemari ini berukuran kompak, sehingga tidak memakan banyak ruang. Di atasnya, terdapat rak dinding lain untuk menyimpan pernak-perni kecil atau dekorasi tambahan. 7. Karpet lembut Karpet kecil diletakkan di bawah meja belajar sebagai alas untuk bermain atau duduk. Tekstur karpet yang lembut menambah kenyamanan, terutama saat anak duduk di lantai. Warna karpet yang netral selaras dengan tema keseluruhan ruangan. Kesimpulan Kamar tidur anak perempuan berukuran 2x3 meter ini didesain dengan perpaduan warna lembut, furnitur minimalis, dan elemen dekorasi yang sesuai dengan usia anak. Meskipun terbatas dalam ukuran, ruangan ini berhasil memberikan nuansa yang nyaman, fungsional, dan tetap estetik. Terima kasih telah menonton! Video kami selanjutnya